Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meningkatkan kompetensi guru dalam kegiatan PCC Maka perlu dipilih metode pembelajaran yang mudah, murah dan tidak sulit Salah satunya dengan GGO, sukses untuk GGO COVID-19 telah merenggut keceriaan siswa-siswi belajar di sekolah Larangan pemerintah untuk tidak memasukkan siswa-siswi Membuat kami berpikir untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh Untuk itu, kami sepakat menggunakan aplikasi Google Classroom dan OBS Atau biasa kita sebut dengan GGO Aplikasi ini kita pilih karena aplikasi ini tidak berbayar Mudah mengoperasikan dan terjangkau oleh siswa-siswi Sekolah kami memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya Semua bapak ibu guru sudah menyandang gelar S1 dan S2 Sebelum melakukan pelatihan GGO, dibentuklah tim pelatihan yang dimotori oleh Ibu Kepala SMA Negeri Satu Ponggok Dan disepakati bahwa acara akan dilaksanakan pada tanggal 8-11 Juli 2020 Bertempat di Aula SMA Negeri Satu Ponggok Workshop dilaksanakan dan menghadirkan Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar Bapak Romli MPD Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi kegiatan workshop ini Dan memotivasi bapak ibu guru untuk lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran jalan jauh Dalam pelatihan ini, bapak ibu guru dibimbing untuk mengoperasikan Google Classroom dan OBS Langkah awal, bapak ibu guru melakukan instalasi program Google Classroom dan OBS Setelah itu, bapak ibu guru dibimbing untuk mengaplikasikan kedua aplikasi tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Siswa-siswi juga dipandu dalam penggunaan aplikasi ini Pembelajaran menggunakan aplikasi GGO Ternyata sesuai dan sangat cocok dengan siswa Dengan aplikasi GGO, pembelajaran jarak jauh menjadi mudah dan menyiangkan Terima kasih SMA Negeri Satu Ponggok Terima kasih SMA Negeri Satu Ponggok Terima kasih SMA Negeri Satu Ponggok Terima kasih SMA Negeri Satu Ponggok